Al-Fatihah Al-Fatihah Itu dari Allah Allah yang nampak Allah yang memberikan insi Allah yang memberikan hasrat Padahal kalau ada Sapi Ngelihat cewek cantik Dia tidak tertarik Meski ceweknya cantik sekali Sapi ngelihat Dia santai-santai aja Tidak ada hasrat yang Timbul Tapi kalau nilihat Sapi semisalnya Yang buruk rupa Dia tertarik Jadi Itulah hasrat Itu menunjukkan Allah yang menentukan Hasrat tersebut Dan tidak mungkin Terjadi dengan sendiri Enggak mungkin Kalau terjadi dengan sendinya Bisa-bisa ada manusia Suka sapi Manusia suka kuda Manusia suka monyet tapi kenyataannya tidak ini berarti ada pencipta yang benar-benar menciptakannya dengan teliti dengan teliti kemudian saya kadang misalnya obat-obatan bicara herbal, ini obat ini manusia tahu dari mana abadil orang coba-coba begitu saya rasa enggak, Allah mengajarkan sehingga ada insting, sehingga dia ada insting ini kayaknya obat ini, ini kayaknya obat ini sehingga akhirnya timbulan ilmu yang luar luar biasa, bukan coba terus mati enggak, ini dari mana kalau bukan Allah, bicara tentang bahasa ribuan bahasa di alam semesta dari mana, antem aja kalau mau belajar bahasa yang lain kan susah kan, enggak gampang tiba-tiba anak kecil berkembang, tiba-tiba dia bisa ngomong dengan begitu mudahnya siapa yang mengajarkan mereka suku yang tidak begitu jauh kemudian bahasanya berbeda, dan ini punya bahasa yang lengkap, ini juga punya bahasa yang lengkap kalau bukan itu adalah tanda-tanda kekuasaan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, siapa yang mengajari yang telah memberikan takarannya dan memberi petunjuk para Allah menyebutkan diantara bentuk fahada, wahada, memberi petunjuk Allah memberi hidayah, petunjuk atau insing kepada para hewan untuk mencari tempat penggembalaannya diantaranya Allah memberi petunjuk bagaimana seekor jantan mendatangi betina meskipun tidak ada yang pernah ngajarin tahu-tahu dia tahu bagaimana cara mendatangi betina ya, ya